Jangan ketawa kamu nanti Aku mau gini-gini tapi jangan ada yang ketawa ya Halo charismatic people Selamat datang di KIP Podcast Karisma Podcast Perdana dengan saya Lutfi Asna Izarahima dan Kak Reza Pagi Kak Reza Gimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Pagi Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Boleh gak sih Kak ceritain sedikit Tentang latar belakang dari Kak Reza Dari mana Kak Reza berasal Dan juga progi apa yang Kak Reza tempuh di Vilkom ini Oke Perkenalkan ya Namaku Reza Suyapolah Naredra Putra Biasanya dipanggil Reza atau Eja juga Aku asalnya dari Kabupaten Unogiri Tapi orang-orang Unogiri biasanya Menyebutinnya dari Solo ya Jadi mungkin aku bisa bilang juga asalku dari Solo Program studiiku Dari Program studi-teki komputer Wah keren banget nih anak tekom Terus selama Kak Reza menjadi mahasiswa ini Apa sih Kak prestasi terbesar dan paling memorable yang pernah Kak Reza jalani? Wah langsung ke prestasi nih ya Iya dong Oke Prestasi yang paling memorable Sebenernya menurutku semua prestasi tuh Pasti punya kenangannya masing-masing Jadi menurutku memorable semua Tapi yang paling memorable mungkin Yang pernah aku lomba di luar Jawa Dan tepatnya di Lombok kemarin Itu Lomba Karya Tulis Ilmiah Dan itu pertama kali aku sampai di saat tahap kayak gitu di Lomba Karya Tulis Ilmiah Dan kemarin lombanya offline disana Jadi itu pengalaman baru juga Dan ya Ada jalan-jalannya juga Jadi yang bikin Bikin senang juga disana Bikin kenangan juga di Lomba Kemarin Terus juga mungkin Semua video-video yang terkait video Lomba Lomba-lomba video maksudku Kayak bikin konten-konten dan sebagainya yang di Lombakan Itu menurutku juga memorable banget Apalagi kalo misal kerjanya kan biasanya tim ya Jadi sama temen-temen juga pasti bikin kenangan lah Terutama kalo semisal ikut Lomba video Karena pasti kita di setiap kerja atau di setiap ngerjain buat Lomba itu Pasti kita bikin momen gitu Jadi setiap Lomba video pasti itu ada kenangan I see Aku kepo sedikit nih Kak Ketika Kak Reza Lomba tuh Sering gak sih Kak Reza Ngehadapi rintangan atau hambatan Yang bikin Kadang ngerasa down atau gimana gitu Pas ngadepin Lomba ya? Iya Pas ngadepin Lomba pasti ada aja sih sebenernya Suatu kondisi atau keadaan yang Mana kayak Wah kayak banyak banget ya ternyata kerjanya Ikut Lomba ini Terus kayak Aduh kok Ternyata kayak gini ikut Lomba ini Jadi mungkin kayak ngerasa capek dan lain sebagainya Pasti ya pernah sih Dan ya menurutku itu juga Menjadi salah satu tantangan ya Ketika ikut Lomba terutama Jadi gitu Pasti ada aja Tapi berarti Kak Reza Ngerasa kalo rintangan atau hambatan itu Sebenernya wajar aja ya Kalo misalnya kita ngikutin Lomba Dan pasti emang ada aja ya Kak Pas Kak Reza ngedown atau ngerasa capek Apa sih Kak Motivasi dan inspirasi Kak Reza Untuk terus maju Untuk tetap drive di jalan itu? Sebenernya kalo misalnya bicara terkait Sedang down atau ternyata dan lain sebagainya Itu gak cuma di Lomba aja ya Karena di luar Lomba pun pasti ada juga keadaan-keadaan yang baik kayak gitu Terus kayak apa sih yang bisa ngebalikin Supaya bisa kayak normal kayak kembali biasanya Ya biar bisa ngelanjutin serian-seriannya juga kan Ya aku inget lagi tujuan awalku Misal aku ikut Lomba nih Terus pas ikut Lomba itu ternyata Wah kok kayak gini ternyata Lombanya bikin capek dan sebagainya Tapi inget juga tujuan awalnya tuh apa Oh udah komitmen ikut Lomba ini Ya kalo misal udah diawali Kenapa gak diakhiri juga kan? Dan kalo misal berbuah kan itu bonus juga kan? Jadi ya inget Inget lagi aja sih tujuan awalnya tuh Ngapain kok ikut kegiatan ini dan lain sebagainya Kalo misal di dunia kuliah ya Ya inget juga tujuanku kuliah disini tuh buat apa Kalo misal sedang-sedang pasti ya kayak gitu Dan ya healing juga perlu sih kalo misal lagi down itu Itu juga perlu kayak gitu Healing paling sering kemana nih kak di malam Boleh lah ya kita spill dikit Healing tuh kan sebenernya gak Gak harus keluar kan Gak harus main-main dan lain sebagainya Kalo di Malang aku jujur belum Belum pernah atau jarang sih sebenernya kalo misal Ketempat-tempat wisata yang ada di Malang ya Tapi kalo misal lagi dan lain-lain sebagainya Aku lebih sering mungkin Muter-muter kota Malang motoran-motoran sih Hmm Sambil tidak teriak Apa ya yang ngampu Baik itu di mata kuliah Terus mungkin bantu aku dan timku di kerjatan lomba Itu menurutku bantu semuanya Dan itu yang buat aku jadi kayak gini sekarang mungkin juga ya Jadi kayak sudut pandang dosen satu sama dosen yang lainnya Itu kan juga beda-beda Dan disitu juga kayak kita Oh bisa belajar Jadi kelihatannya Yang apa yang kita jalanin Itu belum tentu bener juga di mata orang Jadi dari sudut pandang dosen juga mungkin itu juga jadi pembelajaran buat aku juga sih Jadi bisa jadi lebih baik juga ke depannya Jadi semua dosen menurutku pasti punya impek I see Setelah aku baca-baca lagi nih di CV-nya Kak Reza Kak Reza itu kan wakil ketua umum dari Karisma Nah Apa sih Kak Alasan utama Kak Reza ini Terus ikut Karisma? Hmm Kalau misal dibilang terus ikut Karena Gak tau ya Karena Ya mungkin dari awal Aku kan juga cuma ikut di Karisma Ya mungkin ada lembaga Tapi di luar Piongkom kan Tapi kalau misal di lingkup Piongkom ya aku cuma ikutnya Karisma Jadi mulai dari awal aku mah bahwa udah ikut Karisma Terus kelihatannya juga enjoy di Karisma Jadi ya Ya lanjut Lanjut aja sih Dan kebetulan kemarin Mas Helmi selaku ketua Tunjuk aku menjadi wakilnya Ya udah bersedia juga Jadi ya lanjut Oh iya Terus pasti kalau Kita ikut organisasi ini Pasti kan kita ketemu sama banyak orang Dan juga kita sekaligus memperluas networking Menurut Kak Reza networking itu penting gak sih di dunia kuliah? Atau dunia after kuliah juga? Kalau menurutku networking itu penting Dan penting banget kalau menurutku ya Karena apa ya Relasi ya pasti ya Hubungannya kan Sama temen-temen dan lain sebagainya Dan kalau misal kita banyak relasi kan Pasti kita juga bisa terbantu kan Kayak ya Gak cuma di dunia perkuliahan Pasti di setelah dunia perkuliahan juga Juga itu pasti sangat Bermanfaat juga buat kita tentunya Jadi kalau misal kita punya banyak relasi Informasi kan juga dari mana-mana juga kan bisa kan Iya Jadi itu salah satunya mungkin ya Dan dengan adanya relasi pasti juga kita bisa jauh lebih terbantu Dan kita kan pasti juga punya banyak temen kan jadinya Jadi kalau misal kita punya banyak temen kan juga Ya enak dan apa ya Pasti kalau misal kita ada kesusahan Pasti ada yang bantu Dan kalau misal banyak temen kan berarti banyak yang bantu juga Oke Terus kan tugas kuliah itu juga pasti banyak banget Terus juga tanggung jawab Kak Reza di Karisma ini kan juga besar Gimana sih Kak Reza bagi waktu Anda rastudi Organisasi dan juga persiapan-persiapan lomba yang Kak Reza ikuti? Jujur kalau misal ditanyain ya Dan gak cuma disini sebenarnya Kalau misal aku ditanyain dimanapun terkait gimana sih caranya bagi waktu Aku orang yang gak bisa bagi waktu sebenarnya Jadi kalau misal ditanyain kayak gitu Aku juga bingung mau jawab gimana Karena aku orangnya gak bisa bagi waktu Bahkan aku juga dulu ya mungkin Sering kayak nunda-nunda pekerjaan Jadi aku kalau misal ada tugas nih ya Itu aku tunggu sampai mepet-mepet dan lain banget Baru aku selesaikan Tapi sekarang itu aku udah kurangin yang kayak gitu Jadi menurutku itu juga agak apa ya Buat diriku kayak jadi agak males-malesan Jadi sekarang aku kurangin kayak gitu Jadi kalau misal apapun yang bisa segera diselesaikan Aku usahain buat bisa segera diselesaikan Jadi mungkin itu aja sih buat Ya biar bisa ngerjain yang lain-lain juga gitu Oke keren banget sih Terakhir banget nih Kak Ada gak sih pesan dan kata-kata motivasi dari Kak Reza Yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast kita? Aduh gak debriefing ya ini? Iya Aku gak mikir nih Untuk pesan ya buat temen-temen Dan kak podcast mungkin Tetap semangat Mau gimana pun keadaannya Ya kalian semangat aja Karena dimana ada kesusahan Pasti disitu ada jalan Mungkin itu aja sih Dan tetap semangat Oke Terima kasih untuk Kesempatan yang luar biasa Bisa podcast dengan Kak Reza Mungkin sekian dari kita Untuk podcast pada pagi hari ini Bye bye Christmas people See you on next key podcast See you Radio Ya Sub indo by broth3rmax